Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di channel kita channel profesi planter tv channel yang membagi wasam perkebunan dan pertanian baik sahabat ini sahabat planter kali ini kita akan menjabarkan bagaimana kita melakukan proses untuk pembesaran batang di masa TBM tentunya karena di masa TBM batangnya sudah besar maka ketika kita sudah TBM seperti ini maka hasilnya akan maksimal tapi sebelum itu sahabat tanis planter seperti biasa supaya bisa mengikuti informasi informasi tentang dunia perkebunan dan dunia pertanian baik sahabat tanis sahabat planter jadi kita hari ini berada di areal yang mana masa-masa produktif sahabat tanis planter masa-masa dimana dia sudah mulai memaksimalkan dan buahnya di masa TBM sampai ke TM nya nah ini adalah tahun tanam 2019 mungkin sahabat tanis planter bisa hitung sendiri berapa sih umur tanaman ketika kita saat ini sudah tahun 2023 nah sahabat tanis planter di masa-masa produktif soti ini ini adalah masa dimana sudah dilalui masa-masa persulitan antara pembuahan antara pemulihan antara TBM ke TM sahabat tanis planter nah ini yang perlu kita tekankan sahabat tanis planter kadangkala kita di masa-masa untuk mempunyai sawit areal sawit kita mempunyai batang yang besar tentunya kita harus memprotaskan pada masa-masa TBM sahabat tanis planter nah masa TBM itulah yang saat-saat yang penting untuk melakukan pembesaran batang ketika masa TBM besar batang ya batangnya sudah besar maka otomatis ketika masa produktif dia akan menghasilkan buah yang homogen itu yang kita cari sahabat tanis planter nah dalam hal ini sahabat tanis planter tentunya apa sih yang perlu kita lakukan dalam hal untuk pembesaran batang di masa-masa TBM kita tahu sahabat tanis sahabat planter bahwasannya di masa-masa TBM tanaman belum menghasilkan itu adalah masa vegetatif sahabat tanis planter masa vegetatif adalah masa dimana pertumbuhan seperti halnya kita manusia ya sahabat tanis planter ketika kita masih muda ya ketika masih muda dan masih umur-umur 17an itu adalah masa pertumbuhan dari istilahnya dari remaja dari 10 tahun sampai 17 itu masa pertumbuhan adalah masa dimana kita bisa menumbuhkan badan kita ataupun meninggikan badan kita nah seperti halnya kita sawit sahabat tanis planter ketika kita masa TBM maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu sahabat tanis planter adalah membesarkan batang sahabat tanis planter ketika kita basahkan sudah bisa besar maka pada masa produktif pada masa TBM akan menghasilkan buah yang maksimal tentunya sahabat tanis planter kenapa? karena proses daripada batang besar maka akan menghasilkan buah yang standar tentunya tetapi diiringi dengan pupuk-pupuk yang lain untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal tentunya nah kali ini ya sahabat tanis planter kita buka apa sih yang berpengaruh terhadap masa-masa TBM ketika menghasilkan batang yang besar kita tahu masa vegetatif adalah masa pertumbuhan masa pertumbuhan adalah masa dimana membutuhkan proses fotosintesis secara maksimal sahabat tanis planter nah dalam hal itu sahabat tanis planter maka perlu kita lakukan pertumbuhannya ketika membesarkan batang yang kita tahu sahabat tanis planter masa vegetatif masa TBM itu adalah membutuhkan masa nitrogen dan masa pospor sahabat tanis planter itu yang kita kunci sahabat tanis planter makanya sahabat tanis planter ketika melakukan penanaman kita melakukan penanaman awal kita harus memacu untuk pospornya nah di konten-konten sebelumnya sahabat tanis planter mungkin bahwa sahabat tanis planter bisa lihat konten ini ya ketika masa tanam maka disitu perlu dilakukan pemupukan dimana pupuk lubang ataupun pupuk dimana masa penanaman nah ini yang mempengaruhi ketika TBM kita sehingga menghasilkan batang yang besar sahabat tanis planter nah makanya saya urutkan sahabat tanis planter ketika kita melakukan penanaman saya tekankan disitu adalah pemberian daripada pupuk namanya pospor pospor ini banyak sahabat tanis planter yaitu di mana pemberian TSP rox pospor dan lain-lain tetapi sahabat tanis planter perlu diingat ketika masa TBM itu adalah masa vegetatif selain daripada pospor kita yang kita butuhkan adalah sebagai membantu proses fotosintesisnya nah proses fotosintesis itu apa dimana proses dimana kita membentuk karbohidrat ataupun makanan untuk pertumbuhan tanaman tersebut sahabat tanis planter nah di dalam hal fotosintesis kita membutuhkan unsur nitrogen sahabat tanis planter maka di masa TBM itu yang paling banyak kita lakukan bukan adalah awal tanam kita berikan TSP ketika kita masa dimana dia pertumbuhan umur 1 tahun umur 2 tahun itu kita lakukan pemberian-pemberian daripada nitrogen nitrogen ataupun istilahnya urea ataupun ZA itu yang kita berbanyak dengan ketentuan sahabat tanis planter di konten-konten sebelumnya pun sudah pernah saya perhatikan berapa sih dosis daripada pupuk urea ini contohnya nah dalam hal ini sahabat tanis planter yang kita tekankan disini adalah pembesaran batangnya intinya sahabat tanis planter yang perlu ketahui sahabat tanis planter ketika kita membesarkan batang yaitu pada masa paling penting adalah proses pada saat penanaman yaitu pemberian pospornya kemudian kita alihkan setelah kita melakukan pemberian pospornya sudah batang akar sudah menyerap ke tanah sudah menancap ke tanah kemudian batangnya sudah mulai membesar maka kita lakukan pemberian unsur berikutnya adalah unsur nitrogen supaya untuk membantu proses fotosintesis untuk membantu proses dari mana pembentukan daripada apa istilahnya makanan sahabat tanis planter nah makanya ketika masa-masa TBM disitu kita sudah kita bantu sudah kita melakukan pemberian daripada pospor dan urea sahabat tanis planter maka yang terbentuk adalah seperti ini ini adalah kondisi tanaman kelapa sawit kita ketika dia sudah mulai istilahnya sudah mulai TM makanya kita hasilkan seperti ini nanti supaya lebih jelasnya kita lebih dekatkan sahabat tanis planter kamera kita dekatkan nah seperti ini sahabat tanis planter ketika kita sudah masa TM ketika kita sudah batangnya sudah mulai membesar maka hasil yang kita hasilkan seperti ini batangnya pasti cukup mulai besar sahabat tanis planter buahnya pun demikian sahabat tanis planter ini adalah perolehan daripada awal kita dimana masa TBM tadi yaitu unsur yang perlu kita karena adalah unsur nitrogennya dan pospornya sahabat tanis sahabat planter nah dalam hal ini mungkin dalam dosis dan lain-lain ada pemaparan di konten-konten sebelumnya ini harus kita kita fokuskan saja bagaimana kita sistem daripada pembesaran batangnya unsur yang paling penting adalah cuma dua sahabat tanis planter yaitu unsur pospor kemudian unsur nitrogen nah bagaimana kita pemberian pospornya atau pemberian nitrogennya pupuk apa sih yang cocok sahabat tanis planter pupuk yang cocok sahabat tanis planter baik itu urea maupun TSP ataupun RP ataupun ZA itu adalah tergantung daripada arealnya nah jenis arealnya apa yang perlu apakah gambut apakah mineral seperti itu ataupun terasan itu berbeda-beda yang penting kita pemberiannya pospornya oke sahabat tanis planter mudah-mudahan konten yang kali ini bermanfaat untuk sahabat tanis planter dan bisa dipraktekan di lapangan semoga bermanfaat salam planter Indonesia Indonesia